Intro Kasus ini berawal saat Budi Haryanto, pengusaha asal Surabaya, pembeli barang bekas milik PT. Newmont Nusa Tenggara yang berganti nama menjadi PT. Aman Mineral Nusa Tenggara atau PT. ANNT. Banyak mempersoalkan sikap perusahaan tersebut karena belum beritikat menyerahkan proses pengangkutan. Selaku perusahaan yang memenangkan lelang, belum diberikan haknya untuk mengangkut. Padahal sudah lunas dibayar sejak Desember 2015. Pengusaha Budi Haryanto mengaku, barang yang sudah dibelinya dicekal oleh PT. AMNT. Dan rencananya akan melaporkan kasus tersebut ke pengadilan niaga di Jakarta. Namun pihaknya masih menunggu itikat baik dari pihak PT. AMNT untuk segera mengembalikan barangnya. Kita rencananya mau naiknya ke pengadilan niaga karena saya hormati semua. Kita konformasi ketiga kementerian, ini sudah terbayar ke pemerintah. Atas pencekalan tersebut PT. AMNT mengalami kerugian yang cukup besar. Terlebih sewa penyandaran kapal dan sewa angkut barang yang hampir ratusan juta rupiah. Budi berharap agar PT. AMNT segera mengembalikan barang yang tersisa agar kasus ini tidak berkelanjutan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Debutan Diamond TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!